Jangan pernah berani menyentuh Lionel Messi. Sebuah pembelaan kepada Messi diucapkan secara gamblang dan jelas oleh ekspelatif PSG Antoine Camboré. Penyerang PSG Lionel Messi adalah pesepak bola yang menurut Antoine Camboré berada di level yang spesial. Camboré yang kini melatih klub kontestan Liga Perancis 2022-2023, Nantes ikut merasa tak terima dengan apa yang tengah dialami Messi. Hal yang paling mengganggu saya adalah perusahaan citra yang terjadi hari ini, kata Antoine Camboré dalam sesi konferensi pers jelang Liga Nantes VS Transport. Lantaran mesti terbang ke Arab Saudi untuk menunaikan tugas sebagai duta pariwisata, Messi kala itu pun mangkir dari latihan PSG. Selain menerima sanksi pembekuan, Messi disebut juga tak akan menerima gaji selama dua pekan akibat terbuatannya mangkir dari latihan Paris Saint-Germain. Kejadian itu membuat Messi kian dihakimi oleh sejumlah fans PSG yang sudah hilang kesabaran lantaran melihat tim menelan sembilan kekalahan sepanjang 2023. Dalam beberapa kesempatan musim ini, terutama usai PSG dipastikan tersingkir dari Liga Champions, Messi kedapatan menerima hujan siulan dari supporternya sendiri. Perihal inilah yang membuat Antoine Camboré merasa prihatin. Saya selalu bilang, kita tak menyentuh Messi, jangan sentuh Messi. Apapun yang dia lakukan, tutur Camboré menegaskan. Saya bersemangat, saya pelatih sepak bola, saya mencintainya. Ketika saya mendengar orang bilang, dia, Messi tak berlari di lapangan, saya tak peduli. Kata ex-pelatih PSG pada 2009-2011 tersebut. Jika saya melatih Messi, saya akan bilang kepadanya, tinggallah di depan, jangan pernah bertahan. Saya ingin melihatnya bersenang-senang dan bersinar. Ini opini saya dari seorang yang antusias, Ujar Camboré. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan pembelaan legenda-legenda dunia ke Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.